Intro Kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar Kalitanjung ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Minyak goreng yang semula dijual seharga Rp15.000 per kilogram, kini dijual Rp16.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat yang semula dijual Rp6.000 per kilogram, kini naik Rp12.000 per kilogram. Tak hanya itu, komoditi cabai juga meroket. Seperti harga cabai domba yang semula dijual Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini diprediksi akan terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Dampak kenaikan tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga pedagang. Salah seorang pedagang, Jamilah mengatakan, kenaikan harga bahan pokok tersebut berdampak signifikan pada penjualan. Jumlah pembeli menurun akibat kenaikan harga dan pasokan yang berkurang menyebabkan turunnya kualitas cabai yang dijual. Pembelinya berkurang, terus barangnya juga belinya biasanya banyak ya sedikit, cuma buat ada-ada-ada gitu yang kebutuhannya. Biasanya yang belinya banyak, tak perlu jadi turun, belinya paling setengah-setengah. Itu kira-kira, Bu, reaksi dari yang pembeli itu, Bu, ketika tahu lonjakannya naik itu gimana ya, Bu, harganya? Ya, kadang. Ada yang kaget mungkin, ya? Hmm, kaget. Yang nggak biasa ke pasar, kaget. Kalau yang biasa ke pasar juga minta-nya nawar. Yang sedikit sih, sedikit aja. Emang wajar ya kalau dipusi nawar. Cuman ya kalau nawarnya dipusi, ya nggak apa-apa. Kalau nawarnya ini nggak boleh, ya nggak boleh. Sementara pedagang dan pembeli berharap, pemerintah kota Cirebon segera mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.